Halo kawan-kawan semua Kembali lagi Berjumpa dengan Saya Adloni Rambe Video ini sebenarnya berangkat dari Keresahan teman-teman Disamping itu juga Adlon resah sebenarnya Ini masalah Perihal teman-teman banyak yang nanya Baik itu di komen Di DM Banyak yang nanya Bang kenapa sekarang jarang upload Nah yang pertama ya Yang kedua Bang kenapa video yang dulu-dulu itu Pada hilang ya Terus Video abang sekarang tinggal dikit Nah banyak yang nanya kayak gitu Di video ini Adlon bakalan Jelasin Mengapa dan kenapanya Perihal tadi yang teman-teman Resahkan Jadi teman-teman yang pertama Adlon ingin Apa namanya Memberi tahu kepada Kawan-kawan semua yang Yang sudah Apa ya Yang sudah menemani Adlon Sebagai subscriber dari dulu Mungkin kalian kecewa sih Jangankan kalian Saya juga kecewa Tapi memang ini harus Harus Ya memang peraturannya seperti itu Jadi yang pertama itu Adlon Mau kasih tahu kepada teman-teman semua Bahwasannya Sekarang Adlon itu Adalah Artis dari Salah satu label Nah itu labelnya Musika Studio teman-teman Kalau teman-teman tahu Nanti bisa dicek juga Di searching Nah Kalau zaman dulu ya Kalau zaman dulu ya Adlon Kan independent ya Jadi kayak Bikin cover itu sendiri Tanpa ada Ibaratnya Prosedur-prosedur yang Yang apa ya Dibilang Yang legal ya bang ya Jadi kita independen Kita Cover Umumnya orang Cover Jadi Setelah Adlon masuk Musika itu Ternyata banyak Rambu-rambu yang harus kita Kita patuhi lah Kita patuhi Agar supaya kita Aman Baik itu secara hukum Ataupun yang lain-lain Yang pertama itu adalah Kalau dulu ya Sebelum Adlon masuk Musika itu kan ya Kalau cover ya Tinggal cover Teman-teman request banyak Itu kayak Adlon Seneng aja gitu Jadi nanti kalau misalnya Adlon Udah bisa Tinggal bawa terus Langsung upload Kan gitu ya Biasanya kita kayak gitu dulu Nah untuk sekarang itu Ternyata teman-teman Adlon juga dapat Dapat pembelajaran Dapat ilmu dikit-dikit Ternyata sebenarnya itu salah Salah dalam artian adalah Bahwa kita meng-cover itu Nggak izin Nah Kenapa sekarang videonya Adlon Tinggal dikit Dan juga jarang upload Nah itu sebenarnya Banyak kaitannya terhadap Dunia perizinan Atau juga Teman-teman mengenalnya copyright ya Copyright Copyright Nah Disini Adlon ingin menjelaskan Beberapa hal Ini sih Adlon dapat Setelah Masuk musika Jadi Adlon Ya namanya juga Kita saling belajar ya Adlon dapat beberapa ilmu Jadi yang pertama itu Dalam dunia Perkaperan ya Kalau teman-teman Mungkin disana Di luar sana Juga banyak yang Kaper lagu Baik itu yang mau Mau mulai Ataupun yang udah jalan Nah Teman-teman harus tau ini Yang pertama itu adalah Kita harus izin Ijin kepada Pemilik lagu Atau pencipta Ya disini pokoknya Adlon bakal Ngejelasin izinnya itu Gimana Bukan yang izin-izin Asal izin Adlon juga dulu Melakukan itu Maksudnya itu Adlon kira Oh izin ya Jadi Adlon tuh cari Artis yang membawakan Semisalnya Katakanlah Bang Aril Noah ya Misalnya Bang Aril Noah gitu Kita cari IG-nya Kita DM Bang gini-gini-gini Adlon mau cover lagu Boleh gak kira-kira Terus Dibalas semisalnya Oke gak apa-apa Garap Sebenernya itu Belum-belum sah ya Teman-teman Karena apa Sebenernya Iya mungkin itu lagunya Bang Aril Dia yang nyiptain Tapi itu udah diserahkan Perlindungannya itu Bukan Bang Aril Jadi dia punya publisher Sendiri namanya Jadi teman-teman juga Harus tau Dalam perizinan ini Ada yang Pencipta lagu itu Independent juga Yang ibaratnya Indie ya Kalau bahasa sekarang ya Indie Terus yang kedua Ada yang 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 dia udah Mempercayakan Publisher gitu Kalau Kalau Indie Biasanya Teman-teman bisa Ijinnya itu ke Biasanya kalau Kalau di video Youtube ya Kalau di video Youtube Teman-teman bisa buka Deskripsinya Disitu nanti bakalan ada Kontakt personnya Teman-teman bisa hubungin itu Kalau yang Indie Kalau yang publisher Itu juga sama sih Karena kalau publisher itu juga Sudah Sudah tertera ya Lisensinya Di bawah itu Jadi Semisalnya teman-teman buka nih Lagunya Adlan lah Semisal Buka Seberkasinar Cap Dibuka itu Di bawah udah ada lisensinya Jadi teman-teman bisa hubungin itu Teman-teman bisa Searching-searching lah Masalah Publisher nya Itu dia alasan Kenapa Adlan sekarang jarang upload Perihal itu Karena kita harus izin Teman-teman Ya Di samping itu sih Adlan masih Menyempatkan Ibaratnya membuka fikiran Untuk membuat konten lain Yang ibaratnya Enggak berhubungan Erat terhadap copyright Jadi kayak Ya mungkin Nanti kita bakalan Bikin konten baru Yang insyaallah juga Mudah-mudahan Masih bisa berkaitan dengan musik Tapi sebisanya harus berkaitan dengan musik Nah itu dia tadi Masalah Ijin terhadap Lagu yang Yang mau di cover ini ya Disini Adlan nanti bakalan Apa namanya Menjelaskan Step-step nya Buat izin Mudah-mudahan membantu Buat teman-teman Yang lagi cover lagu Atau mungkin yang lagi Mau ngerintis Supaya teman-teman Nanti gak terjadi apa-apa Kedepannya gitu Jadi Setelah kalian izin Kalian hubungin semua nanti itu Apa namanya Pencipta lagu Atau juga publisher itu tadi Teman-teman nanti bakalan menemui Yang namanya Tahap negosiasi Kalau itu teman-teman sendirilah Nanti teman-teman bakalan tau Apa namanya Bakalan ada Uangnya atau enggak Teman-teman bakalan tau Tapi setau Adlan sih Jarang ya Jarang ya pencipta lagu Yaudah Cover aja Seloe Itu jarang Terkecari Bang Jwe ya Bang Jwe yang lagunya itu Kalian cover aja Suka-suka kalian Oh iya Itu aja teman-teman Dia udah masukin ke publisher Jadi gak bisa macem-macem ya Iya gak bener ya Iya teman Sorry Jadi itu Nanti teman-teman udah dapat Negosiasinya udah dapat Kesepakatan Nanti bakalan keluar Suratnya Untuk sementara Adlan gak bisa kasih surat Karena untuk sekarang Adlan itu diurus Alhamdulillahnya Udah Udah ada Artis manajemennya Dari musika sendiri Jadi Adlan Alhamdulillah udah diurus Maksudnya itu adalah Nanti kalian Teman-teman bakalan dapat Surat itu Surat-surat ibaratnya Legalitasnya gitu Jadi ada tanda tangan mereka Bahwasannya itu lagu Udah bisa Kalian bawakan di Youtube Ini teman-teman mungkin Kalau 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 yang pemula ya Kalau yang pemula Aku Gak apa-apa sih Karena Niatnya kan Gak Gak mencari Adson sebenarnya Kalau yang pemula kita Gak Gak mencari Adson Melainkan kita Pengen mencari Popularitas gitu Kalau untuk pemula Karena kita Naik dulu Naik dulu Nanti kalau udah naik Baru di Adson Kan gitu kan Yang Yang bahaya itu adalah Ketika Kita Kayak Adlan Sudah mencapai Subscriber Alhamdulillah 1 juta Nah itu biasanya Teman-teman bakalan Kedeteksi sama Pencipta Dan publisher-publisher Ini tadi Jadi Semisalnya Adlan Nanti cover Apalah Semisalnya lagu yang Ngehits Yang teman-teman Request Misalnya Banyak lagu yang Ngehits Tiba-tiba Adlan cover Boom Meledak Itu bisa jadi Video Adlan Karena Adlan gak izin Itu bisa jadi Videonya bakal Di takedown Di takedown Sama pihak Yang punya lagu Dan Ya itu Biar itu gak terjadi Teman-teman harus izin Oh ya Buat teman-teman Mungkin yang belum tau Publisher itu adalah Kalau bahasa sederhananya Itu Mereka itu adalah Badan pelindung Badan pelindung Untuk para pencipta lagu Jadi Misalnya kita punya lagu Punya lagu Kita Kita daftarkan kesana Nah Kita sudah punya Badan perlindungannya Secara hukum Nah Jadi teman-teman Mereka itu gak salah Sebenernya Pencipta lagu Mungkin Kalau kita berpikir Alah cuman Cover doang kok Masa cuman Cover di youtube Gak boleh Iya Kalau misalnya Kita gak adsense Tapi kan kebanyakan Kasus itu adalah Di adsense Banyak juga Yang sampai Menjual ke platform lain Itu gak bener Teman-teman Jangan dicontoh Amannya Amannya Teman-teman Bukan Adlan gak bilang Cover ini Gak boleh Boleh Amannya Teman-teman harus izin Kalau yang mungkin Yang masih pemula Mungkin Gak apa-apa Tapi Adlan juga gak tau Masalah itu Jadi Gak Gak ada anjuran Apa-apa Jadi teman-teman Terus aja berkarya Yang Adlan Pengen himbaw itu Kepada teman-teman Yang ibaratnya Sudah keluar adsense Nah itu Itu Itulah yang Menjadi permasalahannya Disini Teman-teman Karena sebenernya Mereka Publisher Ataupun Pencipta lagu Tadi itu Mereka punya Wewenang Disitu Punya hak Jadi kalau Gak salah ya Teman-teman juga bisa Searching Itu ada undang-undangnya Teman-teman Jadi kalau Kalau kita langgar Undang-undang itu ya Kita tau sendiri Kalau melanggar hukum Apa Hukumannya ya Nah disini tuh ada Ijin sesuai undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Bab 2 Hak cipta bagian ketiga Nah pokoknya teman-teman Nanti bisa Searching Ada disitu Jadi teman-teman Kalau semisalnya Ngerasa Apa ya Ribet banget gitu Ya memang ribet sih Tapi ya Intinya kan kita juga Bukan ibaratnya Kedepannya itu Selalu meng-cover Selalu meng-cover Enggak Jadi kita juga harus Bikin karya Original gitu Tujuan kita meng-cover itu Kan sebenarnya Untuk menekan Nama kita aja Sebenarnya gitu Jadi kalau sudah punya nama Kita bakalan bikin karya Original tuh Udah enak Gitu Dan teman-teman juga Jangan salah Untuk karya original ya Itu juga Banyak teman-teman Yang Yang ibaratnya Mungkin punya lagu sendiri Udah upload di youtube Udah Upload dimana-mana Gitu Itu gak salah Adlan gak menyalahkan itu Tapi ketika nanti Suatu saat Video kalian itu Sudah banyak yang nonton Jadi gak menutup kemungkinan Apa ya dibilang ya Sekarang itu banyak juga Penjahat-penjahat Penjahat-penjahat online Yang ibaratnya Mencuri konten teman-teman Jadi mereka bisa Melisensikannya sendiri Gitu Jadi teman-teman Jangan salah Itulah tadi fungsinya Dari publisher Kenapa ada publisher Misalnya kita punya lagu Adlan punya lagu nih Adlan punya lagu Tab Release Kita tinggal Apa namanya Kerjasama dengan publisher aja Jadi insyaallah Itu hak milik kita Udah gak bisa lagi Digoyah sama orang lain Jadi mungkin Dari semua pertanyaan teman-teman itu Intinya adalah Adlan sekarang Memang lagi jarang upload Video-video Adlan Semuanya banyak yang Yang di private Juga Itu alasannya Cuman satu teman-teman Karena perizinannya Belum tuntas Mungkin banyak teman-teman Yang request Bang Ini kenapa Enggak dinyanyiin Udah sering request Jadi teman-teman Jangan salah paham Dulu Sebenernya udah banyak Video yang kita buat Cuman belum tembus Perizinannya Udah banyak banget Udah ada berapa ya bang ya Sepuluhan lebih Sepuluhan lebih Kita udah buat video Cuman Untuk saat ini kan Perizinannya Belum tembus Nah Adlan sendiri Kalau untuk Metode perizinan itu Adlan gak tau sih Lamanya berapa lama Diijininnya berapa lama Adlan gak tau Jadi kita Sesuai prosedur aja lah Untuk teman-teman semua Yang mau cover Sesuai prosedur aja Hubungin penciptanya Kalau udah dapat izin Gas Cover lah Mungkin Dari Adlan Cukup sekian dulu Mungkin ke depannya Bakalan ada Sesuatu-sesuatu Yang baru Yang segar kita buat Nanti Di channelnya Adlan Dan jangan lupa juga Buat teman-teman Insya Allah sebentar lagi Setelah Pandemi ini Insya Allah nanti Adlan Juga bakalan Rilis single baru Original ya Jangan lupa Ditunggu terus Teman-teman Mungkin sekian aja Video dari Adlan Perihal menjawab Pertanyaan teman-teman Semua tadi Intinya adalah Cover itu Bukan gak boleh Boleh Tapi teman-teman Harus izin Gitu Jadi intinya adalah Adlan sekarang Kalau mau cover itu Alhamdulillah Sudah Ingin Sudah ingin Mengikuti prosedur Gitu Jadi gak asal cover Gitu Mungkin Cukup sekian dulu Semoga Apa yang Adlan Sampaikan Dapat Membantu Atau juga Dapat Dapat jadi ilmu Buat teman-teman semua Lebih dan kurangnya Adlan minta maaf Jadi cukup sekian dulu Teman-teman See you In the next video Thank you yang udah nonton Kalian gak subscribe Juga gak apa-apa Terserah kalian Terima kasih Semangat Sampai jumpa di video